Pengembangan dan peningkatan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat dinilai kurang inovatif Hal tersebut sangat disayangkan mengingat Nusa Tenggara Barat memiliki banyak destinasi wisata yang patut untuk dikembangkan Namun pemerintah dinilai tidak memiliki inovasi dalam pengembangannya Anggota Komisi 2 DPRD NTB Misbah Mulyadi menilai jika pengembangan wisata selama ini hanya dilakukan oleh pihak swasta Sementara dari pemerintah sangat minim Diri yang berharap ada yang inovasi dari pemerintah dalam memaksimalkan pengembangan pariwisata Dengan menciptakan destinasi yang super kualiti dengan sharing anggaran antar pemerintah provinsi dan kabupaten kota Saya melihat dua maksimal Karena yang berperan sekarang ini kan sebagian besar swasta loh, mohon maaf ya Contoh di Sinasi lah Di Sinasi kita tidak pernah tumbuh dengan baik Maksud saya, kalau kita punya uang besar tadi dari pariwisata Ada empat kabupaten di lombok ini Di malah ya Urunan Urunan nih Urunannya apa? Destinasi Menciptakan destinasi yang super kualiti Hariduan TV 9 Mataram